Bukharsiwi Ahmad selaku Direktur Utama SCM Indosiar ikut memberikan hadiah spesial ke OAN Boalemo, setelah berhasil menjadi juara pertama di D-Akademi 6 Indosiar tadi malam. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan oleh Bukharsiwi tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Namun sayangnya, Bukharsiwi enggan memberitahukan hadiah apa yang akan diberikan kepada OAN. Bukharsiwi hanya mengatakan bahwa hadiah itu akan diberikan setelah acara DA6 selesai digelar. Selain dari itu, seperti yang diketahui, OAN Boalemo resmi didapuk sebagai pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Peserta perwakilan dari Boalemo tersebut berhasil mengalahkan pesaingnya, yakni Novia Asal Serang, di babak grand final tadi malam, dengan perolehan polling akhir 53,27 persen. Sedangkan Novia Serang hanya mendapatkan polling akhir 46,73 persen. OAN Boalemo sukses membawa pulang piala bergilir DA6 Indosiar, serta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dalam penyerahan piala tersebut, OAN Boalemo didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, yang datang jauh-jauh dari salah satu pendesaan di Boalemo. Momen penuh harunan bahagia, terpancar dari raut wajah kedua orang tua OAN Boalemo, ketika anaknya resmi dinobatkan sebagai sang juara DA6 Indosiar tahun ini. Sujud syukur pun tak lupa diutarakan oleh OAN Boalemo, ketika dirinya berhasil menjadi sang pemenang di ajang dangdut paling bergensi di tanah air tersebut. Dalam kesempatan yang sama, OAN Boalemo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pendukungnya, terutama dari masyarakat Boalemo, yang selalu memberikan support kepadanya selama ini. Tak hanya itu, OAN Boalemo juga mengucapkan untayan kata penuh air mata, terhusus kepada kedua orang tuanya, yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya untuk menjadi sang juara. Piala dan hadiah juara pertama DA6 Indosiar yang jatuh pada OAN Boalemo, diserahkan langsung oleh Bapak Imam Sujarwo, selaku Direktur Utama Indosiar, yang didampingi oleh Bukharsiwi Ahmad selaku Direktur SCM Indosiar. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau OAN Boalemo merupakan seorang nelayan yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Sapa OAN itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk Grand Final Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung OAN mengatakan, anaknya sebelum masuk DA6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, OAN sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan OAN terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, OAN mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. OAN pun langsung mendaftarkan diri. OAN diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, OAN melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu OAN menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, OAN berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. OAN dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Atas semua kegigihan dan kerja kerasnya itu, OAN kini berhasil mewujudkan cita-citanya, menjadi sang juara di ajang Dangdut paling bergensi di tanah air, yakni di Akademi 6 Indosiar.